Pendagang di Pasar Dekon, Kota Bumi, menggeluhkan banyaknya penghutan harus dikeluarkan. Terlebih, penghutan tersebut tidak diberi tanda terima atau karcis resmi. Bila pedagang menolak membayar, pedagang mengaku dimarahi oleh penagih uang. Salah satu pedagang menuturkan banyak sekali penghutan harus dikeluarkan, meski tidak diketahui apakah penghutan resmi atau tidak. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan membantah jika itu merupakan petugas dinasnya. Setiap tagihan mesti diberi tanda terima dan jumlah sesuai peraturan. Kami Dinas Perdagangan tidak pernah semacam membenarkan bahwa penarikan retribusi tidak menggunakan karcis. Artinya harus menggunakan karcis. Dan apabila tidak menggunakan karcis, tentunya itu adalah pertentuan yang melanggar pada undang-undang peraturan yang ada. Dan juga ada konsumsi kita sendiri kan, apakah dia mungkin nanti terkait dengan lembaga lain untuk melakukan peningkatan dan sebagainya. Dan harapkan kami artinya ke depan tidak lagi terjadi seperti penarikan yang tempat karcis. Sementara Komisi 2 DPRD Lampung Utara merespon hal tersebut, mereka meminta penjelasan dari dinas terkait. Dan jika hal ini terus terjadi, mereka akan membawa kerana hukum. Di situ mereka menyampaikan bahwa keluhan mereka ini dengan retribusi yang ada. Ternyata mereka ini diminta, kalau tidak salah tadi, bulanannya tiga kali. Dengan jumlah Rp 10.000, Rp 10.000, Rp 5.000. Nah itu yang bulanan. Kalau yang harian mereka diminta Rp 9.500. Maka hari ini kami memanggil dinas perdagangan untuk minta klarifikasi dengan kawan-kawan dinas perdagangan. Kalau dengan perundak itu nilainya Rp 2.000 dan Rp 1.500. Sesuai dengan perundak tahun 2017, para pedagang wajib membayar retribusi sebesar Rp 2.000 dan Rp 1.500 setiap hari dan mendapatkan karcis dari petugas. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan.